Intro Pemilihan wali kota Surabaya mulai panas Seorang dokter gigi di Surabaya laporkan 3 akun medsos kampanye hitam ke Polda Jatim Karena menfitnah calon wali kota Surabaya nomor urut 2 Mahfud Arifin dalam postingannya 3 akun medsos menyebut pelapor sebagai mafia alat kesehatan David Andreas Mito seorang dokter gigi yang juga pengusaha di Surabaya Melaporkan 3 akun media sosial di Instagram, Twitter, serta Facebook kepada Direkturat Research Kriminal khusus Polda Jatim 3 akun yang dilaporkan tersebut yakni akun Instagram T underscore Rante Akun Twitter di Kembo FC, serta akun Facebook Rahmayanti Maya Dr. May 3 akun medsos tersebut dilaporkan ke polisi karena dianggap menyebarkan hoax dan fitnah Yang mendiskreditkan calon wali kota Surabaya nomor urut 2 Mahfud Arifin dan mengenuding pelapor yang merupakan teman dekat calon wali kota ini Sebagai mafia alat kesehatan melalui foto dan caption yang diunggah pada halaman akun media sosial tersebut Menurut pelapor unggahan di 3 akun medsos tersebut sebagai bukti adanya kampanye hitam Dan pelanggaran berat dalam pilkada yang bisa dipidanakan Setelah saya baca ya dari teman-teman yang kirim ke saya Ini kok arahnya sekarang itu kok mendiskreditkan salah satu calon Ini Pak Mahfud Arifin Di fitnah yang gak karu-karuan Kalimatnya seperti dia di backing mafia Jadi saya ini diibaratkan saya ini mafia yang membacking Pak Ema Terus saya nanti ada janji Pak Ema nanti setelah jadi saya akan mendapatkan apa Itu dari mana narasi seperti itu Ya dari mana dia mendapatkan pikiran seperti itu Ini bukan saja kampanye hitam sudah Ya ini sudah gak kampen Ya sudah 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 gak karu-karuan Ini bakal kalau Surabaya ini saya yakin bukan orang Surabaya kok Saya yakin yang punya akun ini bukan Surabaya Ya kampen-kampen model gitu bukan orang Surabaya Pihak pelapor berharap polisi segera mengusut tiga akun palsu tersebut Dan menangkap pelaku kampanye hitam melalui media sosial Agar pemilihan umum wali kota Surabaya dapat berjalan aman dan damai Ferry Saputra, Surabaya TV Sampai jumpa di video selanjutnya